Kebutuhan dan keinginan negara ASEAN Untuk memperkuat armada militernya Ini cukup membuat banyak produsen alutsista cuan banyak Apalagi di sektor pembuatan pesawat tempur Semuanya dapat cuan dari negara ASEAN Nah, apakah negara ASEAN memang sekaya itu? Tentu saja tidak Indonesia contohnya Yang kemarin sempat hangat ingin membeli Sukhoi Su-35 dari Rusia Untuk mengurangi penggunaan dolar Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan barter komoditi dan Sukhoi Su-35 Jadi Rusia mengirim Sukhoi Su-35 Kemudian Indonesia akan mengirim Rusia komoditi ekspor seperti kelapa sawit Sumber daya alam sampai kerupuk rengginang Dalam kasus ini, sebenarnya tidak pure karena tidak ada uang Tapi hal ini digunakan untuk menghindari penggunaan mata uang dolar dalam jumlah banyak Langkah di atas, ternyata juga diikuti oleh Malaysia Mengutip dari ZPRJ Malaysia berniat untuk membeli jet tempur dalam program Light Combat Aircraft atau LCA Dan dalam hal ini, siapa sangka ternyata negeri jiran itu bermodalkan kelapa sawit untuk membeli Meskipun belum diketahui jumlahnya berapa Hal ini sama persis seperti apa yang dilakukan Indonesia Dengan menukar sumber daya alam menjadi sebagian pembayaran pembelian alustista Namun Malaysia sendiri diketahui mengejar hal Tejas dari India Mengutip lagi dari ZPRJ, dari laporan Hindustan Aeronetica Limited atau HAL MOU pun sudah ditandatangani dengan Matals dan Mineral Trading Corporation of India Yang bertanggung jawab sebagai penyedia jasa ekspor-impor alustista India Sementara itu, HAL diketahui baru akan menanggapi request for proposal Dari Royal Malaysia Air Force pada minggu ketiga September Indian Express mewartakan India dan Malaysia punya peluang yang bagus dalam mencapai kesepakatan Karena Malaysia merupakan negara pertama Yang dengan serius ingin meminang pesawat light combat aircraft ini Memang patut diakui bahwa saat ini Anggaran militer Malaysia sangatlah terbatas Banyaknya sekali urusan dalam negeri Malaysia yang harus distabilkan terlebih dahulu Seperti pandemi COVID-19 Stabilitas pemerintahan dan batas teritori 9-day selain Cina Yang memutuskan dua wilayah Malaysia Dan pastinya, hal di atas butuh biaya yang sangat amat besar Maka wajar jika akhirnya Malaysia memiliki opsi bar tersawit dengan tejas Jadi yang kemarin nyindir-nyindir Indonesia membeli suku yang pakai sawit ya Sebenarnya beli pesawat tempur atau alustista lain deh Ya tidak jadi masalah mau dibayar pakai apa Asalkan kedua belah pihak sepakat dan memang hal ini saling menguntungkan Mau dibayar pakai sawit kek Mau dibayar pakai ikan lele filet kek Atau mau dibayar pakai rempah-rempah ya Tidak masalah Yang penting saling menguntungkan Nah bagaimana menurut kalian mengenai berita ini Cukup sekian dulu video kali ini Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax